Komnas HAM mencium adanya dugaan pelanggaran HAM dalam proses relokasi warga di Pulau Rempang pada 7 dan 11 September 2023 lalu. Ada setidaknya 6 indikasi terjadinya pelanggaran HAM dalam konflik di Pulau Rempang. Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM, Saurlin Pesyagian, pada Jumat 22 September 2023. Menurut Uli, indikasi tersebut kini masih didalami oleh Komnas HAM untuk memastikan apakah benar terjadi pelanggaran HAM atau tidak. Saya kira itu sudah menunjukkan indikasi yang kuat terjadi pelanggaran HAM, tetapi tentu kami perlu dalami fakta-faktanya, sehingga kami bisa membuat suatu kesimpulan terkait gradasi pelanggaran HAM tadi, ungkapnya. Dilansir dari Kompas.com, 6 dugaan pelanggaran tersebut diantaranya. Pertama, hak atas rasa aman dan bebas dari diskriminasi. Sebab penggunaan kekuatan dan gas air mata yang berlebihan hingga menimbulkan korban. Pertama, hak atas rasa aman dan bebas dari diskriminasi. Ada penggunaan kekuatan berlebihan, kemudian juga penggunaan gas air mata yang tidak terukur sehingga menyebabkan korban, kata Uli. Kedua, hak atas memperoleh keadilan, karena ada pembatasan akses terhadap bantuan hukum pada 8 tersangka yang sudah dibebaskan ketika proses penyelidikan dan penyidikan. Ketiga, hak atas tempat tinggal yang layak, hal ini terkait dengan rencana relokasi. Kemudian yang keempat, hak anak dan perlindungan anak, di mana terdapat siswa SND24 dan SMPN22 yang terdampak penggunaan gas air mata. Keempat, adalah hak anak dan perlindungan anak, ada siswa SDN24 dan SMPN22 yang terdampak penggunaan gas air mata, kata Uli. Kelima, hak atas kesehatan. Dalam kasus Rempang, pemerintah berupaya pengosongan puskesmas dan tenaga kesehatan di Pulau Rempang. Dan memang terkonfirmasi, ada upaya pengosongan puskesmas di Pulau Rempang dan tenaga kesehatan di Pulau Rempang sehingga Vaskes tidak bisa berfungsi maksimal, dan kedepannya mungkin juga Vaskes akan dipindahkan, tapi ini butuh pendalaman, imbu Uli. Terakhir, terkait dengan bisnis dan HAM, proyek strategis nasional ini akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat di Pulau Rempang terutama masyarakat adat Melayu. Komnas HAM mencium adanya dugaan pelanggaran HAM dalam proses relokasi warga di Pulau Rempang pada tanggal 7 dan 11 September 2023 lalu. Ada setidaknya 6 indikasi terjadinya pelanggaran HAM dalam konflik di Pulau Rempang tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM, Saurlin Pesyagian pada Jumat 22 September 2023. Menurut Uli, indikasi tersebut kini masih didalami oleh Komnas HAM untuk memastikan apakah benar terjadi pelanggaran HAM atau tidak. Dilansir dari Kompas.com, 6 dugaan pelanggaran tersebut diantaranya. Pertama, hak atas rasa aman dan bebas dari diskriminasi sebab penggunaan kekuatan dan gas air mata yang berlebihan hingga menimbulkan korban. Kedua, hak atas memperoleh keadilan karena ada pembatasan akses terhadap bantuan hukum pada delapan tersangka yang sudah dibebaskan ketika proses penyelidikan dan juga penyidikan. Ketiga, hak atas tempat tinggal yang layak, hal ini terkait dengan rencana relokasi. Kemudian yang keempat, hak anak dan juga perlindungan anak, di mana terdapat siswa SDN 24 dan juga SMPN 22 yang terdampak penggunaan gas air mata. Kelima, hak atas kesehatan. Dalam kasus Rempang, pemerintah berupaya mengosongkan puskesmas dan juga tenaga kesehatan di Pulau Rempang. Terakhir, terkait dengan bisnis dan HAM, proyek strategis nasional ini akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat di Pulau Rempang, terutama masyarakat adat Melayu. Atas temuan-temuan tersebut, Komnas HAM menyampaikan posisi dan sikap sebagai berikut. Satu, meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar meninjau kembali pengembangan kawasan Pulau Rempang ekosistem sebagai proyek strategis nasional atau PSN berdasarkan Permenko RI No. 7 tahun 2023. Kedua, merekomendasikan Menteri ATR BPN untuk tidak menerbihkan hak pengolahan lahan atau HPL di lokasi Pulau Rempang mengingat lokasi tersebut belum clear and clean. Ketiga, Komnas HAM menyampaikan bahwa pengusuran harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yaitu, A. Kebijakan pengusuran paksa hanya dilakukan sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan upaya-upaya lain. B. Apabila terpaksa melakukan pengusuran paksa, pemerintah dan kooperasi wajib melakukan asesmen dampak pengusuran paksa dan kebijakan pemulihan kepada yang terdampak. C. Pemerintah dan atau kooperasi wajib memberikan kompensasi dan pemulihan yang layak kepada warga terdampak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. D. Proses pengusuran harus sesuai dengan standar hak asli manusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang kovenan internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya. D. Ada tiga instrumen yang harus diperhatikan ketika melakukan pengusuran, yaitu musyawarah mufakat. D. Pemberitahuan yang layak. D. Relokasi sebelum pengusuran dilakukan. E. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika proses pengusuran dilakukan, yaitu perlindungan prosedural tanpa intimidasi dan kekerasan, serta penggerahan aparat secara proporsional. D. Empat, pemerintah harus melakukan dialog dan sosialisasi yang memadai dengan cara pendekatan kultural dan humanis atas rencana pengembangan dan relokasi sebagai dampak pembangunan PSN. D. Lima, terkait dengan penolakan masyarakat Pulau Rempang untuk direlokasi, D. Negara tidak boleh mengagang hak atas tempat tinggal yang layak, baik melalui tindakan maupun kebijakan yang diambil, baik tingkat lokal maupun nasional. D. Kebijakan negara tidak boleh diskriminatif dan menimbulkan pembatasan tanpa dasar hukum yang sah, eklusif, dan tidak proporsional. D. Negara tidak boleh melakukan relokasi paksa atau force evictions yang merupakan bentuk pelanggaran HAM. D. Enam, tidak boleh menggunakan cara kekerasan dengan pelibatan aparat berlebihan atau excessive use of force, use of power dalam proses relokasi dan proses pembangunan kawasan Pulau Rempang Eko City. D. Tujuh, kepolisian agar mempertimbangkan penggunaan keadilan resmenanganan proses pinada kasus Pulau Rempang. D. Kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, disabilitas, masyarakat adat harus dilindungi dari kekerasan dan lainnya di Pulau Rempang. Kami juga mendengarkan keterangan dari pihak sekolah, setidaknya dari dua sekolah yang terdampak. Yang pertama adalah dari pihak SMP 22 Galang. Berdasarkan informasi dari kepala sekolah yang kita temui, gas air mata masuk ke lingkungan sekolah yang berasal dari hutan atau di area yang berada di depan SMP Negeri 22 Galang yang berjarak sekitar 30 meter dari gedung sekolah. Jadi dari titik bentrokan itu ke SMP itu kita butuh sekitar 30 meter lagi ke dalam. Kepala SMP 22 Galang menyatakan bahwa terdengar tiga kali dentuman dari hutan di depan SMP 22 Galang dan menyebabkan gas air mata masuk ke lingkungan sekolah. Berdasarkan informasi dari kepala SMP, terdapat 10 siswa dan 1 orang guru yang harus dilarikan ke vaskes terdekat untuk mencari.